Timnas Indonesia kembali ke tanah air menggunakan pesawat komersil. Hal ini lantas menjadi sorotan karena sebelumnya tiap kali lagawai piala AFF 2022, sekuat Garuda, pakai pesawat khusus atau charterang. Pesawat ini sebelumnya sudah menemani Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan saat bertandang ke Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sekuat Garuda meninggalkan hotel sejak pukul 3 waktu setempat untuk mengajar penerbangan pukul 6 pagi dari Bandara Noi Bai Hanoi. Dalam perjalanannya, penerbangan tidak langsung satu tujuan melainkan transit di Singapura kemudian ke Jakarta. Selain itu, keberangkatan sekuat Garuda tidak bisa bersamaan namun harus dibagi menjadi beberapa kloter. Pasalnya tiket yang tersedia tidak cukup untuk mengangkut seluruh rombongan Timnas Indonesia dalam satu penerbangan. Saat Dilrandani dan kawan-kawan tiba di Terminal 3 kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada selasa 10 Januari 2023 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Timah Suan Sintayong itu melakukan perjalanan udara menggunakan pesawat komersial Vietnam Airlines dengan kode penerbangan VN0631. Ratu wajah tegang, murung, dan kelelahan terlihat dari seluruh pemain. Mereka terlihat lebih banyak menunduk dan sibuk membawa barang bawaan selama menunggu jemputan tiba. Para pemain juga menolak memberi tanggapan saat ditanya berulang kali oleh awak media. Tidak terlihat seorang pun perwakilan dari PSSI yang datang menjemput kedatangan pahlawan bangsa tersebut. Hal ini sangat jauh berbeda saat timnas Indonesia kembali pulang usai memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023. Sebelumnya, sekuat Garuda harus menelan pil pahit pada Piala AFF 2022. Bertanding di Stadion Maedin Vietnam pada semifinal leg2, Asnawi CS harus puas menerima kekalahan dengan skor 2-0. Hal ini membuat Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022. Tolan ini juga menambah sulitnya Indonesia menjuari ajang bergensi turnamen Sepabul Asia Tenggara 4 tahunan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!